Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin 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 Baru sisanya nanti Apa namanya Dilihat dari hak-hak yang berikutnya Yang kedua Berikutnya Mu'anud tajhiz bil ma'ruf Yaitu Menyiapkan Menyiapkan Pemulasaraan janazah Pemulasaraan janazah itu Menyangkut Banyak hal ya pertama adalah Kain kafan Kafan itu wajib ya harus Orang itu meninggal di kafan kecuali Memang gak ada Gak ada kafan sama sekali Gak ada hartanya kemudian orang sekitarnya Gak ada yang punya sama sekali Ya sudah seadanya saja baju yang dia pakai Tapi baju itu jadi kafannya Jadi Termasuk kafan kemudian Kalau di Palsam ya apa namanya Kapur barus Apa yang untuk ininya Kemudian memandikannya Memandikannya kan memerlukan Tenaga Memerlukan Alat-alat dan seterusnya Kemudian juga Setelah itu disolati Kalau disolati sih Wajib kifaya Untuk orang sekitarnya ya Kemudian Penguburan Penguburan itu juga Biasanya Memerlukan Biaya Sebagian tempat ya Seperti di beberapa tempat Yang Kuburannya itu harus nyewa Harus Bayar dan seterusnya Apalagi tukang Tukang galinya Harus dibayar juga Maka itu Menjadi Hak yang kedua Yaitu Setelah Tadi terkait Hak yang berkaitan dengan harta Seperti zakat Dan Dan Gadeh Maka yang kedua adalah Terkait Dengan Biaya Pemulasaraan Janasa Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Hutang Biutang Yang tanpa Jaminan Yang Misalkan Hutang Biutang Dia dengan Saudaranya Dengan siapa Tanpa ada Jaminan Tanpa ada Agunan Maka Hutang itu pun harus Harus diselesaikan Dengan harta peninggalan Sebelum Di Waris Kadang Ada keluarga Yang Sudah ribut Soal warisan Padahal Yang meninggal Masih Banyak Kewajiban Terutama Terkait Hutang Biutang Kemudian Yang keempat Adalah Wasiat Kalau memang Orang yang meninggal Ini pernah Wasiat Misalkan Nanti Tanah yang sana Untuk pesantren Kalau saya mati Tanah sana Untuk pesantren Misalkan Nanti Kalau saya mati Tolong Nyumbang Ke masjid Itu Sekian Miliar Misalkan Nah Maka Wasiat Itu Harus Ditunaikan Jika Kaitan Dengan Harta Dalam Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Peninggalan Jadi Kalau Harta Peninggalannya Tiga Miliar Ya Maksimal Satu Miliar Wasiatnya Kalau Harta Peninggalannya Misalkan Tiga Juta Maksimal Wasiatnya Satu Juta Karena Yang Dua Pertiga Itu Nanti Menjadi Hak Warisan Ya Tidak Boleh Seorang Ketika Meninggal Nanti Ini Semua Harta Saya Dikasihkan Pondok Maka Yang Dua Pertiga Tetap Tidak Dikasihkan Pondok Tetap Diwaris Karena Wasiat Itu Dalam Mahab Syafi'i Maksimal Sepertiga Kecuali 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 Ahli Waris Ikhlas Sudah Tidak Apa Kita Sudah Cukup Tanah Sudah Punya Dikasih Orang tua Dulu Rumah Sudah Punya Misalkan Kerjaan Sudah Ada Sudah Sudah Untuk Pondok Saja Jadi Ketika Anaknya Mengizinkan Ahli Waris Mengizinkan Tidak Masalah Tapi Pada Hakikatnya Ketika Ahli Waris Tidak Mengizinkan Tetap Ditunaikan Tapi Sepertiga Tidak Boleh Lebih Sepertiga Baru Yang Kelima Terakhir Adalah Warisan Warisan Ini Terkadang Menjadi Topik Utama Di Dalam Harta Peninggalan Padahal Dia Topik Kelima Kemudian Tadi Ada Biaya Pemulasaraan Janda Saya Nah Ini Tidak Termasuk Dalam Bab Apa Namanya Bab Sotakoh Atau Ihda Usawab Tahlilan Yang Biasanya Menghabiskan Banyak Biaya Itu Tidak Diambil Dari Harta Peninggalan Karena Itu Adalah Sotakoh Orang Yang Masih Hidup Sotakoh Orang Yang Masih Hidup Untuk Siapa Untuk Orang Sudah Meninggal Keluarganya Jadi Dia Mengadakan Tahlilan Menganggil Orang Sekitarnya Kemudian Memberikan Makan Memberikan Misalkan Atau Memberikan Sotakoh Gula Beras Dan seterusnya Maka Ketika Orang Itu Sotakoh Harus Dari Harta Sendiri Tidak Boleh Dari Harta Peninggalan Yang Mana Disitu Menjadi Hak Bersama Harta Harta Peninggalan Itu Ketika Orang Meninggal Ahli Waris Misalkan Ada Empat Yang Dua Masih Kecil Di bawah Umur Belum Dewasa Maka Yang Tidak Boleh Harta Peninggalan Itu Dijadikan Untuk Selamatan Untuk Sotakoh Jadi Itu Tidak Termasuk Dalam Tadi Mu'onat Tajihis Atau Biaya Pemulasaraan Cenazah Kalau Memang Mau Ngadakan Itu Ya Pakai Uang Sendiri Nah Kecuali Ahli Waris Dia Satu Satunya Kemudian Sudah Tidak Ada Hak Yang Lain Dia Sudah Mewarisi Itu Harta Peninggalan Jadi Hak Waris Dia Kemudian Dia Ya Sudah Ini Hak Waris Saya Saya Gunakan Untuk Tahrilan Itu Boleh Kalau Hak Bersama Ada Apalagi Ada Anak Kecil Anak Kecil Itu Yatim Anak Kecil Tidak Bisa Ditanya Juga Ini Boleh Buat Tahrilan Tidak Bisa Walaupun Dia Menjawab Boleh Tidak Bapak Untuk Ibu Bapak Misalkan Ya Tidak Tidak Sah Karena Anak Kecil Belum Belum Mampu Untuk Berpikir Secara Cernih Karena Dia Belum Punya Kebutuhan Kalau Sudah Dia Sudah Besar Sudah Dewasa Sudah Punya Keluarga Apalagi Biasanya Butuhannya Banyak Maka Ya Mungkin Dia Ingin Mengadakan Juga Acara Tahrilan Atau Acara Sudah Kok Itu Tapi Dia Inginnya Yang Sederhana Kadang Kakaknya Pengennya Yang Wah Nah Itu Makanya Kalau Mengambil Dari Harta Peninggalan Nanti Jadi Ribut Harta Itu Ya Dibagi Dululah Warisnya Kemudian Baru Saya Iuran Untuk Selamatan Sekian Saya Iuran Selamatan Sekian Ya Tercerah Sesuai Kemampuan Mewah Atau Yang Karena Untuk Sudah Untuk Orang Tuanya Pengennya Yang Paling Banyak Pahalanya Maka Dia Misalkan Semua Hasil Hak Warisnya Gunakan Untuk Sudah Ya Itu Sah Sah Saja Tapi Setelah Dibagi Jadi Semua Semua Ahli Waris Setuju Dan Persetujuannya Itu Yang Sah Karena Ada Anak Kecil Yang Persetujuannya Tidak Sah Kadang Ada Apalagi Ahli Warisnya Istri Dan Tiga Anak Kecil Maka Tidak Boleh Harta Peninggalan Itu Dikunakan Untuk Itu Kalau Mau Ada Soda Kau Ada Tahilan Dari Saudara Saudaranya Misalkan Karena Misalkan Istrinya Dari Mana Saya Uang Biasanya Tetangga Saudara Itu Bawa Beras Bawa Makanan Bawa Macem-macem Tazia Itu Kemudian Bawa Uang Bawa Apa Silahkan Kalau Mau Sedekat Dari Uang Itu Dan Uang Itu Ketika Diberikan Kepada Istri Sudah Menjadi Hak Itu Bukan Warisan Baik Jadi Yang Kelima Adalah Warisan Baru Kita Akan Memaknai Apa Itu Warisan Definisinya Seperti Apa Kemudian Syarat Rukunya Seperti Apa Insyaallah Setelah Yang Satu Baik Masya Terima Kasih Pembaran Matrinya Di Sisi Pertama Kini Dan Sahabat Kul Kita Jadak Terlebih Dahulu Namun Irfan Informasikan Dulu Untuk Sahabatku Nanti Jika Ada Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaannya Mulai Dari Sekarang Sahabatku Di 081 321 461 079 Untuk Melalui Lainan Whatsapp Dan Baik Kita Akan Jadak Terlebih Dulu Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pangmangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Anda Masih Bersama Kami Sampai Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kini Kita Lanjutkan Sampai Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima Terima Kasih Irfan Dan Juga Para Mendengar Raku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Kita Lanjutkan Pembacaan Kitab Yaqud An-Nafis Fima Tuhab Ibn Idris Makna Lir Lugotan Wasyaraan Apa Yang Dimaksud Dengan Warisan Secara Bahasa Ataupun Secara Terminologi Syariah Islam Pertama Lir Lugotan Secara Bahasa Artinya Al-Baqo U Adalah Yang Tetap Kemudian Juga Berarti Inti Kolus Sye'i Min Kau Min Ila Kau Min Al-Khorin Perpindahnya Sesuatu Dari Satu Masyarakat Kepada Masyarakat Yang Lain Atau Satu Generasi Pada Generasi Yang Berikutnya Jadi Warisan Itu Artinya Bisa Tetap Tetap Itu Yang Yang Apa Namanya Yang Masih Yang Masih Ada Kemudian Bisa juga Artinya Perpindahnya Sesuatu Dari Suatu Generasi Ke Generasi Yang Yang Lain Itu Disebut Irs Atau Waris Nah Secara Itu Tadi Secara Bahasa Tapi Nanti Ada Kaitannya Duga Dari Bahasa Itu Nanti Warisan Itu Ada Kaitannya Dengan Dengan Makna Istilah Dan Makna Bahasa Baik Nah Wihar Apa Yang Disebut Warisan Secara Syariat Adalah Hak Hak Ini Bisa Benda Bisa Bukan Benda Karena Ternyata Banyak Hak Yang Tidak Berkaitan Dengan Benda Juga Bisa Diwariskan Ada Hak Yang Bisa Diwariskan Juga Ada Hak Yang Memang Berkaitan Dengan Benda Harta Benda Itu Bisa Diwariskan Itu Jelas Kita Lihat Sehari Ada Juga Hak Yang Bukan Yang Mana Misalkan Seseorang Berhak Mendapatkan Syuf'ah Mendapatkan Syuf'ah Apa itu Syuf'ah Sudah Pernah Kita Bahas Sebelumnya Yaitu Hak Untuk Didahulukan Di Dalam Jual Beli Kalau Dia Adalah Seorang Yang Berserikat Atau Apa Namanya Berkongsi Dalam Kepemilikan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipecah Atau Dibelah Yang Mana Kepemilikan Itu Secara Musya Atau Bahasa Kitanya Adalah Berkongsi Jadi Misalkan Saya dan Kang Irvan Memiliki Pabrik Bersama Saya dan Kang Irvan Beli Pabrik Patungan Saya 50 Miliar Kang Irvan 50 Miliar Akhirnya Pabrik Tersebut 50% Punya Saya 50% Punya Kang Irvan Sehingga Pabrik Tersebut Menjadi Milik Bersama Ketika Perusaha Peroperasi Kemudian Dapat Untung Untungnya 50% Punya Saya 50% Punya Kang Irvan Dan Seterusnya Ketika Aset Aset Pabrik Tersebut Meningkat Nilainya Seperti Tanah Harganya Meningkat Maka Sama Walaupun Tadi Iurannya 50 Juta 50 Juta Ketika Berkembang Pabrik Tersebut Kemudian Nilainya Menjadi Misalkan 1 Triliun Maka Berarti Saya 50% Dari Setiap Aset Pabrik Tersebut Itu Sama Sama Milik Saya 50% Milik 50% Bukan Hanya Kantor Milik Saya Ruang Produksi Milik Kang Irvan Jadi Ruang Kantor Ya 50% Punya Saya 50% Punya Kang Irvan Komputer Yang Ada Di Kantor Tersebut 50% Punya Saya 5% Punya Kang Irvan Artinya Setiap Bagianya Itu Milik Bersama Maka Ketika Misalkan Kang Irvan Tiba-tiba Menjual Haknya Yang 50% Kepada Orang Lain Tanpa Menawarkan Dulu Kepada Saya Maka Saya Punya Hak Syuf'ah Yaitu Punya Hak Untuk Lebih Diutamakan Dalam Jual Beli Tersebut Sehingga Nanti Orang Ketiga Yang Tadi Membeli Haknya Kang Irvan Itu Kita Datangin Saya Mengambil Hak Syuf'ah Artinya Mengambil Hak Syuf'ah Itu Berarti Bagian Kang Irvan Yang dijual Ke Antum Mau Saya Beli Nah Saya 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 Punya Hak Kalau Kalau Dia Tidak Mau Hakim Boleh Memaksa Pada Orang Tersebut Karena Saya Dengan Kang Irvan Itu Berkongsi Pak Syarik Berserikat Dalam Dalam Satu Kepemilikan Sehingga Saya Harusnya Lebih berhak Kang Irvan Lebih Memperhatikan Saya Daripada Apa Namanya Daripada Dijual Kepada Orang Lain Tawarkan Dulu Seperti Itu Nah Ketika Belum Saya Ambil Belum Saya Apa Namanya Belum Saya Ambil Hak Syuf'ah Itu Baru Dengar Kemudian Kemudian Apa Namanya Meninggal Dunia Maka Saat Itu Hak Syuf'ah Boleh Diambil Oleh Alibari Saya Dan Seterusnya Nah Itu Hak Contoh Kalau Sekarang Banyak Sekali Hak Yang Diwariskan Seperti Misalkan Apa Namanya Seseorang Apa Punya Hak Kekayaan Intelektual Maka Dia Dan Alibari Berhak Untuk Apa Namanya Menjaga Hak Kekayaan Intelektual Tersebut Selama Masih Tercatat Kekayaan Tersebut Dalam Paten Kemudian Juga Contohnya Lagi Misalkan Apa Namanya Ya Beberapalah Yang hak-hak Yang Bukan Benda Tetapi Itu bisa Diwariskan Artinya Ahli warisnya Juga Berhak Untuk Mendapatkan Itu Berhak Untuk Mendapatkan Itu Jadi Hak Ini Lebih Luas Ya Cakupannya Daripada Apa Namanya Hanya Mengatakan Harta Contohnya Lagi Adalah Hak Khiar Khiar Ini Meneruskan Akat Atau Tidak Meneruskan Akat Itu Menjadi Menjadi Apa Namanya Hak Yang Diwariskan Juga Termasuk Hak Nuntut Kisos Itu Juga Diwariskan Juga Hak Tersebut Kau Belun Dita Jazzy Dapat Dibagi Dipecah Bisa Dipecah Bisa Dibagi Atau Bisa Didistribusikan Gampangnya Ya Sebut Limustahikin Yang Mana Hak Tersebut Menjadi Haknya Mustahik Mustahik Itu Berarti Ahli Waris Ba'da Mauti Man Lahudalik Setelah Wafatnya Orang Yang Punya Hak Tersebut Likoro Batin Benah Huma Karena Ada Hubungan Kerabat Onah Wihah Atau Yang Lain Selain Kerabat Contohnya Adalah Karena Suami Istri Selain Itu Juga Contohnya Adalah Karena Hubungan Apa Namanya Hamba Dan Pemiliknya Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Memerdekakan Budak Maka Kalau Budak Itu Tidak Punya Ahli Waris Yang Mewaris Adalah Orang Yang Memerdekakannya Itu Jadi Karena Dia Telah Memerdekakannya Maka Budak Yang Tidak Punya Ahli Waris Itu Harta Yang Dia Miliki Diwaris Oleh Mantan Sajidnya Itu Jadi Tadi Karena Ada Kerabat Kalau Kerabat Ya Jelas Anak Kemudian Cucu Saudara Ayah Orang tua Ayah Ibu Kakek Dan Seterusnya Kalau Yang Bukan Saudara Contohnya Karena Suami Istri Akad Nikah Kemudian Juga Karena Tadi Hubungan Kepemilikan Tadi Yang Yang Akhirnya Dimerdekakan Itu Atau Kalau Dalam Bahasa Muktik Muktik Hak Muktik Nah Ini Jadi Kalau Yang disebut Warisan Itu adalah Hak Apapun Itu Benda Atau Bukan Benda Kemudian Hak Tersebut Bisa Didistribusikan Dibagi Dan Hak Ini Menjadi Haknya Ahli Waris Orang Yang Berhak Setelah Jadi Menjadi Haknya Setelah Wafatnya Sang Pemilik Setelah Wafatnya Sang Pemilik Jadi Kalau Biasanya Sering Ribut Ada Anaknya Meninggal Duluan Orang Tuhanya Masih Hidup Nah Ketika Orang Tuhanya Meninggal Ada Yang Bertanya Tanya Ini Kakak Saya Berhak Atau Enggak Parisan Padahal Dia Meninggal Duluan Kemudian Ditanya Tanyakan Tapi Dia Punya Anak Nah Itu Dilihat Dulu Apakah Anaknya Nyambung Nasa Apakah Kemudian Anaknya Mahjub Apakah Tertutup Apakah Artinya Walaupun Hubungan Anak Dan Bapak Atau Anak Dan Orang Tua Itu Adalah Hubungan Yang Kuat Sekali Dan Tidak Pernah Mahjub Tetapi Ketika Salah Satunya Meninggal Duluan Maka Yang Masih Hidup Yang Mewarisi Bukan Yang Meninggal Mewarisi Yang Masih Hidup Seperti Itu Jadi Hak Warisnya Itu Bagi Orang Yang Masih Hidup Setelah Wafatnya Orang Yang Diwaris Seperti Itu Kalau Misalkan Dia sudah Meninggal Duluan Dia Tidak Tidak Berhak Jadi Ini 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 Akan Menjadi Hak Dari Ahli Waris Setelah Wafatnya Orang Yang Mewariskan Atau Yang memiliki Harta Harta Tersebut Insyaallah Kita lanjutkan Tentang Rukun-rukun Warisan Setelah Yang satu Insyaallah Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Atas Pemeparan Materinya Dan Sahabatku Kita akan Jedak Terlebih Dahulu Namun Irfan Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Bertanya Langsung Kepada Al-Ustaz Muhammad Cekhu Di 085 284 700 147 Untuk Melalui Layanan Telepon Nanti Disitakan Jawab Atau Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Bisa Kirimkan Mulai Atau Whatsapp Sahabatku Di 081321461079 Kita akan Kembali Setelah Jedak Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipanzar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cerebon Namun Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kini Kita Langsung Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Ustadz Muhammad Syekh Terima kasih Kang Irfan Dan juga Para mendengar Di mana pun Anda berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercerah Kepada Kita Semua Amin 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 Melanjutkan Tentang Warisan Tadi Definisi Warisan Baik Secara Bahasa Ataupun Secara Istilah Jadi Ini Kalau Secara Istilah Maka Warisan Tidak Hanya Pada Harta Benda Saja Tapi Juga Hak Yang Melekat Pada Mahit Ada Hak Yang Bisa Diwariskan Termasuk Hak Kisos Itu Juga Bisa Diwariskan Kalau Ada Orang Misalkan Berhak Mendapatkan Menuntut Kisos Menuntut Untuk Kisos Misalkan Ada Orang Membunuh Keluarganya Kemudian Orang Yang Keluarganya Menuntut Kisos Ketika Belum Menuntut Kehakim Atau Sedang Menuntut Kehakim Kemudian Dia Meninggal Maka Bisa Dilanjutkan Tuntutannya Oleh Ahli Warisnya Itu Juga Ada Hak Waris Jadi Waris Ini Bukan Hanya Benda Harta Tapi Juga Terkaitan Dengan Hak Yang Bisa Diwariskan Baik Sekarang Rukun Warisan Rukun Warisan Ini Adalah Apa Saja Yang Ada Di Dalam Proses Waris Mewaris Itu Apa Saja Yang Harus Ada Dalam Proses Waris Mewaris Itu Nanti Kalau Tidak ada Satunya Tidak ada Warisan Jadi Proses Waris Mewaris Pertama Adalah Warisun Orang Yang Mewarisi Pewaris Womawrusun Orang Yang Diwaris Wahakun Mewrusun Dan Hak Waris Atau Tadi Ya Kalau Itu adalah Harta Maka Harta Yang Diwaris Kalau Itu adalah Hak Yang Diwaris Jadi Ada Tiga Ada Yang Mewaris Kan Ada Yang Mewarisi Ada Yang Diwaris Ada Harta Atau Hak Yang Diwaris Kalau Salah Satunya Tidak ada Tidak ada Warisan Misalkan Ada Orang Meninggal Kemudian Ada Anaknya Nah Yang Meninggal Ini Tidak Punya Harta Yang Diwaris Tidak Punya Hak Yang Diwaris Maka Ya Anaknya Tidak Mewarisi Apapun Atau Ya Misalkan Hartanya Ada Orangnya Meninggal Dunia Yang Punya Harta Itu Dia Tidak Punya Ahli Waris Ya Tidak Ada Warisan Tidak Ada Warisan Siapa Yang Akan Mewarisi Seperti Nanti Terkait Siapa Ahli Waris Nanti Akan Dijelaskan Siapa Saja Yang Menjadi Ahli Waris Nah Sehingga Nanti Jangan Sampai Salah Sangga Bahwa Dikira Ahli Waris Itu Hanya Anak Saja Ketika Dia Tidak Punya Anak Aduh Saya Tidak Punya Ahli Waris Padahal Ahli Waris Dia Bisa Saja Saudara Saudaranya Saudara Saudarinya Atau Keponakan Dari Saudara Laki Itu Juga Ahli Waris Juga Itu Yang Apa Nama Yang Kadang Tidak Difahami Juga Dikira Ahli Waris Itu Anak Saja Ahli Waris Saudar Saudaranya Kemudian Termasuk Pamannya Kemudian Keponakan Kemudian Juga Nanti Ada Dawil Arham Dawil Arham Itu Saudara Yang Tidak Apa Namanya Masuk Dalam Dalam Kategori Waris Furut Mokodaro Dan Tidak Asobah Dia Apa Namanya Dawil Arham Itu Sebenarnya Kalau Waris Normal Itu Biasanya Terputus Biasanya Saudara Dari Perempuan Dari Dari Anak Atau Keponakan Dari Saudara Perempuan Atau Cucu Dari Anak Perempuan Yang Kalau Disambungkan Waris Nggak Nyambung Nanti Ada Namanya Dawil Dawil Arham Intinya Adalah Bahwa Waris Itu Bukan Hanya Anak Dan Nanti Ada Itu Menjadi Rukun Rukun Utama Maka Maka Kalau Orang Yang Hidup Sendirian Tidak Punya Saudara Tidak Punya Keluarga Tidak Punya Siapa Siapa Dan Itu Ada Orang Yang Seperti Itu Biasanya Karena Ada Suatu Musibah Sehingga Keluarga Meninggal Semua Kayak Waktu Kejadian Di Aceh Itu Ada Tsunami Itu Banyak Orang Yang Akhirnya Dia Tidak Punya Orang Tua Tidak Punya Saudara Tidak Dia Sendirian Itu Ya Ada Juga Beberapa Orang Yang Seperti Itu Kalau Seperti Itu Dia Tidak Ada Warisan Secara Khusus Ini Tapi Nanti Ada Namanya Baitul Mal Jadi Diberikan Untuk Kemaslahatan Umat Islam Dikembalikan Ke Baitul Mal Nanti Ada Kemudian Apa Saja Sebab-sebab Orang Nyambung Dalam Waris Atau Menjadi Ahli Waris Apa Sebabnya Pertama Korobatun Korobatun Itu Kerabat Dimulai Dari Yang Nempel Orang Tua Ayah Ibu Kemudian Yang Nempel Lagi Kebawah Anak Anak Itu Nempel Kemudian Selanjutnya Ditambah Nempel Lagi Adalah Saudara Saudara Lagi Saudara Perempuan Itu Nempel Juga Tetapi Saudara Lagi Saudara Perempuan Itu Nempel Dengan Orang Yang Meninggal Itu Karena Adanya Orang Tua Disatukan Oleh Siapa Orang Tua Jadi Orang Tua Punya Anak Dia Dan Punya Anak Sekitarnya Baik Itu Karena Sekandung Ayah Ibunya Sama Atau Karena Ibunya Berbeda Saudara Saudara Itu Nanti Juga Ada Yang Karena Ayahnya Berbeda Juga Jodara Juga Namanya Ahun Atau Uhtun Syakik Atau Syakikoh Itu Yang Sekandung Yang Ayah Ibunya Sama Atau Ahun Uhtun Liab Yang Yang Tunggal Bapak Bapaknya Sama Ibunya Beda Atau Ahun Lium Atau Uhtun Lium Saudara Saudari Ibu Ibunya Sama Bapaknya Beda Itu Jadi Itu adalah kerabat Kemudian Kalau tadi Orang tua Ke atas Jadi orang tua Orang tuanya orang tua Atau orang tua Kakek Nenek Kemudian ke atas Ibunya Nenek Ibu Ibunya 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 Nenek Ayahnya Kakek Ayahnya Ayahnya Kakek Dan seterusnya ke atas Seperti itu Kemudian Tadi yang nempel Anak Anak Ke bawah Nanti Cucu Ya kan Anaknya Cucu Anaknya Anaknya Cucu Ke bawah Terus Tapi itu Nanti Semua Yang Apa nanya Ada hubungan kerabat Dengan Mayit Melalui Perantara Jika Jika ada Berantara Tersebut Maka Dia Akan Tertutup Atau Mahcuk Contohnya Paman Paman Itu kan Nyambung Dengan kita Karena Orang tua Kita Dia Saudaranya Orang tua Kita Kalau orang tua Kita Masih ada Maka Kalau kita Meninggal Berarti Paman Ini Tertutup Oleh orang tua Begitu Juga Saudara Saudara Itu kan Nyambung Dengan kita Karena Ada orang tua Orang tuanya Sama Maka Ketika orang tua Masih ada Saudara Saudara Ini Tertutup Seperti itu Kemudian Contohnya Anak Itu kan Nyambung Langsung Cucu Cucu Itu Ke bawah Cucu Kan Nyambung Dengan kita Melalui Anak Karena dia Anaknya Anak kita Maka Kalau anak kita Masih ada Cucu Tidak Dapat Sehingga Tadi Yang Kasus Anaknya Empat Laki-laki Tiga Perempuan Satu Anak Yang Laki-laki Pertama Sudah Meninggal Orang tuanya Masih hidup Ketika Orang tuanya Meninggal Dia Punya Anak Tinggal Tiga Dua Laki-laki Satu Perempuan Sedangkan Anak Pertama Yang Laki-laki Ketika Meninggal Meninggalkan Anak Anak Dari Anak Laki-laki Atau Cucu Terhalang Oleh Anak Langsung Anak Kandung Itu Anak Yang Tinggal Dua Sama Perempuan Dia Tertutup Oleh Anak Laki-laki Itu Nah Disitu Yang Kadang Ini kan Cucunya Dari Anak Laki-lakinya Dia Anak Laki-lakinya Udah Meninggal Duluan Maka Nggak Dapat Seperti Itu Kebijakan Dari Saudara-saudaranya Itu Kalau Dia Ternyata Anak Yatim Dan Seterusnya Maka Kebijakan Dari Yang Lain Karena Dia Secara Warisan Tertutup Oleh Paman-pamanya Dia Yang Anaknya Majid Langsung Itu Yang Yang Masih Berhak Mendapatkan Mendapatkan Warisan Jadi Pertama Adalah Kerabat Hubungan Kerabat Kemudian Wanikah Nikah Ini ya Suami-istri Selama Masih Suami-istri Kalau Salah Satunya Meninggal Maka Dapat Warisan Dan Itu Karena Nyambungnya Langsung Suami-istri Dia Tidak Terhalang Oleh Siapapun Suami-istri Itu Jadi Misalkan Istrinya Meninggal Suaminya Dapat Suaminya Meninggal Istrinya Dapat Seperti Itu Kemudian Nikah Ini Suami-istri Walaupun Istrinya Misalkan Banyak Maka Abanan Sama-sama Punya Hak Warisan Tidak Istri Kedua Tertutup Istri Pertama Mahjub Oleh Tidak Ada Jadi Sama Kedudukannya Setara Jadi Baik Itu Misalkan Istri Yang Terakhir Yang Ketiga Misalkan Itu Baru Nikah Meninggal Ya Tetap Dapat Dapat Apa Namanya Warisan Karena Ada Hubungan Pernikahan Kemudian Wawala Nah Ini Wala Itu Adalah Karena Ada Hubungan Tadi Antara Pemilik Dan Yang Dimiliki Itu Dalam Hal Perbudakan Pada Zaman Itu Kalau Ada Orang Yang Memerdekakan Budak Kemudian Budaknya Tidak Punya Warisan Maka Dia Berhak Mendapatkan Warisannya Harta Benda Dari Budak Budak Tersebut Kemudian Yang Terakhir Jihad Islam Jihad Islam Adalah Sesama Orang Islam Nah Itu Untuk Jihad Baitul Baitul Jadi Tidak Wah Ini Orang Meninggal Tidak Punya Warisan Kita Ambil Bersama Sama Nanti Pembagiannya Tidak Jelas Kalau Kan Kita Sama Orang Islam Apa Namanya Berhak Dapat Warisan Karena Dia Tidak Punya Alih Waris Ya Diatur Oleh Baitul Mal Jadi Nanti Kebutuhannya Untuk Apa Ya Terserah Dari Pemerintah Yang Pemerintah Pada Saat Itu Baitul Mal Karena Itu Adalah Apa Namanya Apa Namanya Memberikan Kebijakan Atau Menetapkan Kebijakan Pemerintah Dalam Penggunaan Harta Tersebut Untuk Maslahatan Rakyat Seperti Itu Jadi Sebab Sebab Seorang Bisa Saling Mewarisi Itu Ada Empat Pertama Karena Kerabat Kedua Karena Pernikahan Ketiga Karena Walak Karena Tadi Hubungan Budha Dan Pemilik Kemudian Yang Keempat Adalah Karena Islam Karena Islam Cihatul Islam Itu Karena Islam Baitul Mal Baitul Mal Itu Ada Empat Insyaallah Kita Lanjutkan Setelah Terima 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 Ingin Ingin Bertanya Langsung Anda Bisa Menghubungi Di 085 284 700 147 Kita Akan Sudah Terima 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 Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cerebon Dan Sahabatku Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Langsung Bertanya Kepada Al-Ustaz Muhammad Syahku Di 085 284 700 147 Atau Bisa Kirimkan Pertanyaan Anda Melalui Lainan SMS Atau WhatsApp 081 321 4610 79 Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Irfan Langsung Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Allahumma Sayyidina Muhammad Wa alayhi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wa Salli Mabari Alayhi Wabarakatuh Dari Mbak Allah Pak Ustaz Saya Mau bertanya Jikalau Saya Sebagai Anak Kesatu Dari Dua Saudara Boleh Marah Tidak Sama Orang Tua Atas Hibah Atau Mewariskan Harta Orang Tua Ke Bibi Tanpa Sepengetahuan Kepada Anak Anak Dan Saya Sebagai Ahli Waris Pun Mengharamkan Meminta Ke Orang Tua Saya Sendiri Karena Meminta Waris Sama Saya Meminta Orang Tua Saya Meninggal Jadi Berikan Solusi Untuk Keluarga Saya Masya Allah Ini Saudara Kita Yang Bertanya Ini Masya Allah Hormat Kepada Orang Tua Memuliakan Orang Tua Dan Juga Tidak Meminta Waris Memang Harusnya Demikian Anak Itu Tadi Sudah Kita Bacakan Bahwa Namanya Warisan Itu Adalah Ba'da Mauti Man Lahudhalika Jadi Setelah Pemiliknya Meninggal Baru Ada Warisan Jadi Kalau Belum Meninggal Tidak Ada Warisan Jadi Harta Yang Dimiliki Orang Tua Yang Milik Orang Tua Bukan Warisan Jadi Yang Disebut Warisan Itu Ketika Orang Tua Sudah Meninggal Dunia Jadi Seperti Itu Maka Ini Yang Pertanya Ini Masya Allah Anak Soleh Tidak 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 Boleh Meminta Bahkan Mengharamkan Diri Meminta Warisan Memang Tidak Tidak Boleh Jadi Memang Hukumnya Tidak Boleh Kita Minta Warisan Karena Kalau Orang Masih Hidup Itu Tidak Bisa Diwaris Masih Dimiliki Oleh Dia Walaupun Sudah Dalam Keadaan Sakit-sakitan 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 Di rumah Sakit Itu Masih Miliknya Selama Dia Masih Hidup Bahkan Kalau Anaknya Meninggal Duluan Ya Hartanya Diwaris Oleh Orang Tua Yang Sakit-sakitan Itu Diwaris Oleh Orang Orang Tuanya Kalau Emang Dia Enggak Punya Waris Tapi Disitu Tetap Sebagian Diwaris Oleh Orang Tua Jadi Ketika Orang Tua Masih Hidup Maka Harta Yang Dia Miliki Masih Milik Penuh Miliknya Jadi Tidak Bisa Diwaris Maka Tidak Boleh Anak Meminta Warisan Ketika Orang Tua Masih Hidup Dan Ini Bagus Kemudian Ada Tadi Perkataan Bolehkah Saya Marah Nah Itu Terhadap Bibiknya Atau Kepada Orang Tua Yang Memberikan Hibah Ini Kata-kata Hibah Itu Betul Jadi Kalau Orang Tua Masih Hidup Memberikan Sebagian Hartanya Kepada Siapapun Itu Disebut Hibah Ya Baik Kepada Anaknya Sendiri Ataupun Kepada Saudaranya Yang Mana Itu Tadi Disebutkan Bibik Maka Itu Disebut Hibah Dan Selagi Orang Itu Masih Hidup Menghibahkan Apa yang Dia miliki Sah saja Misalkan Orang Tuanya Punya Mobil Bagus Misalkan Apa Merknya Mobil Yang Bagus Kemudian Orang Tua Itu Ngelihat Adiknya Kasian Tidak Punya Mobil Maka Dikasikan Mobil Itu Dihibahkan Kepada Adiknya Ya Sah Saja Karena Selama Dia Masih Hidup Maka Dia Berhak Mentasarupkan Hartanya Kemana Saja Itu Jadi Itu Namanya Hibah Bukan Warisan Tapi Tadi Kelirunya Adalah Menghibahkan Warisan Itu Bukan Warisan Jadi Yang Dihibahkan Hartanya Dia Hartanya Orang Tua Karena Selama Orang Tua Masih Hidup Tidak Disebut Warisan Jadi Harta Yang Dimiliki Tetap Milik Orang Tua Secara Penuh Mau Ditasarupkan Kemana Saja Terserah Terserah Kepada Orang Tua Tersebut Selama Dia Masih Berpikir Cernih Kalau Misalkan Orang Tuanya Sudah Misalkan Tidak Punya Akal Tidak Punya Akal Itu Karena Gila Atau Karena Pikun Dia Sudah Tidak Bisa Berpikir Jadi Artinya Dokter Menyatakan Ini Sudah Akalnya Sudah Tidak Bisa Berfungsi Dengan Normal Sudah Setelah Diteliti Sudah Tidak Bisa Maka Apa Namanya Yang Mentasarufkan Hartanya Dia Adalah Walinya Dia Walinya Dia Siapa Kalau Dia Masih Punya Wali Misalkan Kalau Ada Anak-anaknya Yang Baling Besar Apa Itu Yang Mentasarufkan Kalau Mungkin Ada Kakaknya Ada Orang Tuanya Masih Ada Orang Tuanya Misalkan Jadi Kalau Orang Tua Tersebut Masih Orang Tua Yang Normal Dia Berpikir Juga Normal Dia Bukan Orang Gila Maka Dia Mentasarufkan Hartanya Ya Sah Kemana Saja Termasuk Kepada Saudarinya Yang Anda Sebut Sebagai Bibik Tersebut Jadi Dia Tidak Menghibahkan Warisan Dia Sedang Menghibahkan Haknya Dia Miliknya Dia Kepada Bibik Tersebut Jadi Tidak Perlu Marah Karena Memang Itu Haknya Orang Tua Dan Orang Tua Punya Hak Dan Mungkin Orang Tua Melihat Bahwa Bibik Anda Saudaranya Saudarinya Orang Tua Anda Itu Sedang Membutuhkan Sehingga Diberilah Jadi Yang Menjadi Anak Wah Ini Dikasikan Ke Bibi Saya Hak Waris Saya Berkurang Anda Belum Berhak Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Siapa Tahu Anda Duluan Meninggal Jadi Seperti Tadi Anda Mengatakan Saya Mengharapkan Diri Saya Meminta Warisan Kepada Orang Tua Karena Masih Hidup Itu Maksudnya Adalah Memang Anda Belum Berhak Mendapatkan Warisan Jadi Ada Harta Orang Tua Yang Melih Orang Tua Jangan Anda Sebut Harta Orang Tua Itu Hak Warisan Anda Karena Anda Bisa Saja Meninggal Meninggal Duluan Maka Apa Yang Anda Miliki Itu Akan Diwaris Oleh Orang Tua Jadi Tidak Bisa Anda Marah Mengatakan Kenapa Ibu Menghibahkan Warisan Bukan Menghibahkan Warisan Kenapa Karena Memang Haknya Haknya Ibu Tersebut Karena Itu Masih Haknya Ibu Belum Menjadi Hak Anda Bukan Warisan Anda Bukan Hak Waris Anda Bukan Itu Masih Milik Orang Tua Nah Ini Kepada Anak Anak Kami Memberikan Nasihat Sebagai Anak Jangan Terlalu Suudon Kepada Orang Tua Jadi Yang Mohon Maaf Anak Anak Itu Kadang Orang Tua Mau Jual Rumah Saja Ini Anak Anak Yang Sudah Berkeluarga Semua Ada Orang Tua Mau Jual Rumah Itu Pada Ribut Katanya Wah Ini Nanti Gimana Warisnya Apa Mohon Maaf Apalagi Orang Tua Tersebut Setelah Ditinggal Dari Ibu Kandung Anak Anaknya Meninggal Dunia Misalkan Maka Orang Tua Menikah Lagi Kemudian Katanya Ini Rumah Ini Dijual Karena Istri Yang Baru Ya Itu Kan Istrinya Terserah Seperti Itu Jadi Kadang Anak Anak Itu Hosenudan Kepada Orang Tua Yang Seolah Ini Rumah Hak Waris Misalkan Padahal Rumah Itu Masih Menjadi Haknya Orang Tua Tersebut Mau Dijual Mau Dihibahkan Terserah Selagi Orang Tua Tersebut Masih Normal Bukan Orang Gila Dan Seterusnya Sehingga Anak Anak Tidak Boleh Suudan Suudan Dan Suudan Kepada Orang Tua Yang Hak Kita Yang Menjadi Anak Yang Kita Usahakan Dan Kita Upayakan Adalah Membahagiakan Orang Tua Kalau Bisa Bukan Kita Mengharap Warisah Orang Tua Justru Kita Memberikan Orang Tua Agar Nyaman Jadi Orang Tua Ini Setelah Dia Tidak Punya Mobil Kita Belikan Mobil Dia Rumah Sudah Cuman Anak Itu Berpikir Bagaimana Membuat Orang Tuanya Nyaman Jangan Malah Wah Ini Kok Dihibahkan Kesana Dia Mengharapkan Warisan Mengharapkan Orang Tuanya Meninggal Duluan Tidak Mesti Jadi Apa Namanya Yang Harus Kita Fikirkan Adalah Berbakti Kepada Orang Tua Bagaimana Kita Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang Tua Semampu Kita Sebisa Kita Wallahu Alam Biswa Terima Kasih Semoga Bisa Mencerahkan Bagi Alhamdulillah Di Nomor 0282 Dan Masih ada Pertanyaan Namun Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Sudah Menyampaikan Kesimpulan Dan Ditutup Dengan Doa Keberkan Baik Kesimpulan Pada Hari Ini Adalah Tentang Warisan Yang Mana Kita Sudah Membaca Tentang Warisan Tentang Harta Waris Harta Waris Itu Sebenarnya Posisinya Yang Kelima Yang Terakhir Dari Harta Peninggalan Itu Karena Harta Peninggalan Itu Banyak Urusannya Pertama Adalah Urusan Ketika Ada Hutang Atau Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Tersebut Seperti Masih Tergadai Atau Mungkin Karena Belum Dizakati Kemudian Yang Kedua Adalah Karena Kebutuhan Untuk Pemulasaraan Jenazah Yang Ketiga Adalah Ketika Ada Hutang Biutang Yang Agunan Kemudian Yang Keempat Adalah Kalau Orang Yang Meninggal Itu Punya Wasiat Maka Harus Ditunaikan Wasiat Berkaitan Dengan Harta Diberikan Kepada Orang Lain Atau Kepada Pesantren Atau Kepada Masjid Baru Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Warisan Warisan Itu Posisinya Terakhir Maka Jangan Buru-buru Rebutan Warisan Dulu Diperhatikan Apa Yang Menjadi Kewajiban Warisan Adalah Suatu Yang Tetap Yang Ada Atau Berpindahnya Sesuatu Dari Satu Kaum Kepada Kaum Yang Lain Kemudian Secara Syariat Adalah Hak Yang Bisa Didistribusikan Dibagi-bagi Yang Menjadi Haknya Mustahik Setelah Kepergian Atau Setelah Meninggalnya Pemilik Dari Harta Tersebut Karena Ada Sebab Waris Yaitu Karena Kerabat Atau Semisalnya Nah Rukun Warisan Adalah Orang Yang Mewarisi Orang Yang Mewariskan Dan Juga Harta Atau Hak Yang Diwaris Sedangkan Sebab Warisan Ada Empat Karena Kerabat Karena Pernikahan Karena Adanya Hubungan Walak Yaitu Budak Dan Sayyid Dan Pemiliknya Kemudian Jihadul Islam Yaitu Baitul Mal Kurang Lebihnya Demikian Yang saya sampaikan Semoga Bermanfaat Mari kita Berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammadin Allahum Marhamna Wala Tu'adzibna Wangsurna Wala Takhzulna Wa Afina Wala Tumridna Wa Akrimna Wala Tuhinna Wa Asirna Wala Tuzalina Inna Allahumma Ya Allah Berikanlah Kepada kami Ilmu yang Bermanfaat Ya Allah Hari ini Kami Belajar Tentang Warisan Ya Allah Maka Berikanlah Kami Ilmu Warisan Tersebut Sebaik Baiknya Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Kami Orang Orang Yang Mendapatkan Warisan Dengan Barokah Bukan Orang Yang Merebut Warisnya Orang Lain Allahumma Ya Allah Damaikanlah Keluarga Kami Jika Masih Ada Keluarga Yang Merebut Waris Ya Allah Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Rizki Yang Halal Yang Barokah Rizki Yang Halal Yang Barokah Rizki Bermanfaat Untuk Kaum Muslimin Muslimat Yang Bermanfaat Untuk Pondok Pondok Besantren Untuk Masjid Majlis Majlis Taklim Dan Bermanfaat Untuk Kaum Muslimin Muslimat Allahumma Ya Allah Rizki Yang Halal Yang Barokah Yang Menyatukan Ya Allah Bukan Mencerai Berikan Ya Allah Ya Allah Saudara Kami Ya Allah Yang Sedang Berbut Waris Ya Allah Lembutkanlah Hatinya Ya Allah Berikanlah Petunjuk Kepada Mereka Sehingga Mereka Tidak Lagi Berbut Waris Dan Tetap Menjaga Silaturahim Ya Allah Allahumma Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Ya Allah Yang Sedang Sakit Sembuhkanlah Ya Allah Yang Sedang Susah Berikanlah Kebahagiaan Ya Allah Yang Sedang Hajat Untuk Menikah Berikanlah Jodoh Yang Terbaik Ya Allah Yang Soleh Dan Soleh Allahumma Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Ya Allah Di Sehingga Dengan Mudah Kami Mengikuti Langkah Langkah Rasulullah Sunnah Sunnah Ya Allah Allahumma Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Sehingga Bisa Kami Amalkan Dengan Istiqomah Dengan Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Husnul Khatimah Husnul Khatimah Allahumma Ya Allah Setelah Kami Meninggal Dunia Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Ya Allah Cahaya Yang Menerangi Kubur Kami Ya Allah Dan Jadikanlah Kubur Kami Taman Di antara Taman Surga Jangan Jadikan Kubur Kami Curang Di antara Curang Neraka Allahumma Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Ketika Kami Bangkit Kelak Bersama Dengan Orang Orang Yang Engkau Cintai Bersama Kaum Salihin Para Syuhada Para Nabiyyin Terutama Adalah Ketika Kami Dibangkitkan Maka Bangkitkan Kami Bersama Golongan Umat Islam Umat Islam Ya Allah Dan Ketika Itu Ya Allah Hisap Kami Dengan Hisap Seringan Ringannya Ya Allah Dan Selamatkanlah Kami Dari Siratul Mustaqim Ketika Itu Jadikan Kami Orang Orang Yang Melewatinya Seperti Sambaran Kilat Yang Sangat Cepat Ya Allah Ya Allah Saat Itu Ya Allah Izinkanlah Kami Mampir Di Telaga Rasul Ya Allah Dan Meneguknya Dari Tangan Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Sallam Allahumma Ya Allah Setelah Itu Masukkanlah Kami Kedalam Surga Dan Selamatkanlah Kami Dari Api Neraka Ya Allah Ya Allah Kumulkanlah Kami Di Sana Bersama Orang Tua Kami Keluarga Kami Saudara Kami Isteri Kami Anak Anak Kami Dan Keluarga Kami Dan Seluruh Kau Muslim Muslimat Ya Allah Dan Kumulkanlah Kami Saat Itu Bersama Kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Ya Allah Ini adalah Doa Kami Maka Kabunkanlah Sebagaimana Engkau Janjikan Ya Allah Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Adab Al-Nar Wassalallahu Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa Selalu Wabillahi Taufiq Wa Lhidayah Wa Rizal Wa Lha Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab Insya Allah akan dijawab di pertemuan kita selanjutnya ya Dan kami mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kahveratul Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!